Kita beralih ke informasi lain sodara, jelang libur natal dan tahun baru, stasiun Pasar Senen Jakarta mulai ramai oleh penumpang. Data pada minggu malam, dari 21 ribu lebih kapasitas ketersediaan, 65% diantaranya sudah terisi. Sebanyak 31 kereta api jarak jauh berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju sejumlah daerah di Pulau Jawa seperti Purwokerto, Solo, Sumarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Beberapa calon penumpang berangkat menuju kampung halaman lebih cepat. Untuk menghindari masa angkutan natal dan tahun baru, terlebih masa libur sekolah telah berlangsung sejak pekan ini. Untuk berlibur lah, lebih duluan. Karena terus terang, kalau kita mepet, pertama kami susah untuk nyari tiket, juga susah untuk nanti balik lagi. Hal serupa juga terjadi di stasiun Surabaya-Gubeng pada minggu malam. Penumpang memilih berangkat liburan lebih awal agar terhindar dari kepadatan. Masa angkutan minggu Renataru mulai 21 Desember hingga 7 Januari 2024. PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan ada 44 perjalanan kereta api jarak jauh, reguler, dan 6 kereta tambahan. Sehingga, hingga saat ini saudara, sebanyak 169 ribu tiket libur Renataru telah terjual. Sejumlah penumpang mengaku berangkat liburan lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Pasti yang pertama yang dihari kemacetan, karena kita tahu kan kalau liburan, kita harus pasti pada balik yang mulai pulang ampun. Pasti juga pada macet jalan kita tadi, kita juga sudah pada mulai macet. Dua juga biar liburan lebih lama mungkin, jadi lebih awal gitu. Terima kasih telah menonton!